Hai para subscriber semua ketemu lagi dengan channel Opi Ratna kali ini Opi Ratna berada di dekastelo Subang Jawa Barat dengan rekan timework office dari sore yang jangan sampai penasaran ya guys yuk kita ikuti keseruan dari timework office ini dan kita review keindahan dari dekastelo Subang Jawa Barat yuk cus tonton sampai dengan selesai aja dan aktifkan loncengnya supaya apa biar teman-teman semua orang yang pertama yang bisa nonton video-video terbaru dari channel Opi Ratna Oke eh jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya sama teman-teman keluarga dan sohib kalian semua atau ke semua media sosial yang kalian punya Oke yuk cus kita tonton sampai dengan selesai nih guys udah kelihatan sebuah bangunan pintu gerbang masuk dekastelo yang sangat megah artistik dan colorful membuat para pengunyungnya akan selalu bahagia di sebaah bangunan ini ada bangunan masjid dan disebelahnya lagi ada pemandangan yang sangat indah yuk kita ikuti pemandangan apa yang ada di dalamnya Hai para subscriber semua nih sebuah pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk segar membuahkan hati para pengunjung tentera damai jauh dari kegalauan dan dan kepenatan hirup pikuk kehidupan sehari-hari di kota tempat yang di sebelah sana di sebelah sana di sebelah sana mungkin ada yang tempat joget itu Hai Oh oke siap-hari saya lo semuanya eh Hai lanjut kita menyusuri pemandangan dekastelo yang dilengkari dengan gunung-gunung dan kebun teh yang sangat sejuk udaranya segar membuat kenyamanan para pengunjungnya untuk menikmati pemandangan ini ada patung apa ini teh Mickey Mouse ya banyak tempat-tempat atau spot-spot untuk berfoto yang sangat instagramable dan di dalam ada tempat kuliner yang beranakar agam banyak pilihan untuk kita menikmatinya yuk Cus kita langsung ke tempat kulinernya di review Oke bekerja ya ini tempat yang sangat hijau adem banyak yang istirahat kuliner kita mau masuk kemana ke sebelah mana kita masuk nah guys kita masuk ke tempat spot potlo yang sangat instragameba dan di kiri kanannya ada tempat duduk-duduk untuk berkuliner dan ada disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah yuk kita sambil mencari tempat untuk duduk sambil makan kita nikmati tempat kuliner ini dengan spot-spot foto yang sangat instragamebal ini tempat kulinernya dan ini menu-menunya sudah ada em pada makannya sebelah mana banyak tempat berpose yang suka bergaya atau eksis berfoto banyak tempat-tempat yang cantik sambil kita mencari menu makanan yang tepat sambil menunggu makanan yang kita pesan kita berfoto ya eksis emak-emak juga tidak kalah dengan abg-abg zaman sekarang tuh kan lihat guys banyak kita bisa memilih tempat mana yang bisa atau yang suka kita untuk berpose atau berfoto makan dimana cuci tangan cuci tangan helak santai seperti hidup udah makan pakai sabun Hai The Castillo Revenway All my youtube copy channel Dadah Dadah Ya udah Ah maaf Hai Haripada apa ya Hai 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 Mami kocok dulu Iya Iya Wow Kocok-kocok 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 Apa Bu Anak mana kocok-kocoknya Kocok ini enak Itu mau habis Iya mau habis Nih udah tadi Nih berendet ya bagi yang suka berpose dan mencari tempat-tempat yang sangat Instagram mebel dan udaranya sejuk bikin kit pikiran kita yang stres yang galau akan segera hilang dan lenyap hai para subscriber semuanya kali ini kita lagi berada di tempat selingin dan pemandangan yang sangat indah karena kita akan mengadakan gathering dari tembok opisor yang ini maka kita mencari tempat yang enak dan nyaman ah di sini ada tempat untuk memijat ya kalau kita terasa pegal-pegal jalan-jalan kita langsung aja daftar untuk pijat-pijat di sini nih tempatnya untuk berpijat ria cuman saya nggak tanya nih berapa bayarnya nah teman-teman kita sudah pada ngumpul untuk gathering di mana belinya Hai 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 Terima kasih. nah kita lanjut sambil menunggu gathering dimulai kita jalan-jalan dulu menikmati pemandangan yang sangat eksotis sejuk, segar dan instagram mebal kita jalan, ini tempat yang dilingkari dengan gunung-gunung di seputaranya dan kebun enteh yang sangat memanjakan mata kita nah disini kita bisa ada dua jalan ada yang jalan bawah dan disebelahnya ada jalan yang ke atas untuk menuju bangunan gerbang pintu masuk lagi disana ya disebelah sana nih nah ini gedungnya seperti ini sangat megah berwarna-warni sama seperti yang di depan cuman beda modelnya ini ada patung atau monumen tangan raksasa yang akan mengambil jembatan di atas itu untuk jalan nah disana banyak yang berfoto atau berpose mengabadikan momen yang mereka sedang alami nah ini tangannya seperti ini tuh guys tangan raksasa akan menggam-gam jembatan mungkin ada filosofinya ya tapi aku kurang tahu boleh kalian semua cari di google apa filosofinya ini bangunannya ini hampir sama dengan yang gerbang di depan cuman modelnya agak beda atau ada gak lain kita nikmati pemandangannya selamat menikmati bis maju kan ditubis dari list hai selamat menikmati resep kriber lihat nih taman bunganya tertata dengan indah dan sangat cantik bikin mata kita apa segar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemandangan dan untuk melepas lelah kita kumpul untuk gathering membahas seputaran pekerjaan dan tentunya mama tidak luput dengan pembukaan arisan atau mengocok arisan siapa yang akan dapat di bulan ini dan untuk pertemuan di bulan depannya seperti ini nah seperti inilah nah seperti inilah mama ya itu guys menikmati pemandangan repress otak dan silaturahmi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton